Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabarnya kalian para pemirsa? Di film kali ini, Mimin Sukimin akan membawakan sebuah film Mandarin yang dibintangi oleh Billy Chong. Kalau di Indonesia, dia lebih dikenal dengan nama Willy Dosan, seorang aktor laga yang mungkin bagi kalian anak 80-an lebih kenal dengan nama Bang Igu di film Darug Debu yang tenar di tahun 90-an. Film dengan judul A Fistful of Talons, sebuah film yang menceritakan sekelompok orang yang ingin kembali membangkitkan dinasti Qing dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah hingga akhirnya seseorang membongkar rencana busuk mereka. Bagaimana keseruan Willy Dosan di film ini? Yuk ah, langsung aja kita eksekusi mas bro. Di awal film kita akan diperlihatkan sekumpulan orang dengan ciri khas rambut kuncirnya. Pria ini bernama Naishin Lee, seorang kapten kerajaan dari dinasti Qing. Bersama anak buahnya, dia mengumpulkan orang-orang mancuria yang menginginkan dinasti Qing kembali bangkit. Setelah 6 tahun lebih mereka digulingkan oleh orang-orang republik, sekarang saatnya mereka melawan dan memberontak pada pemerintah. Naishin Lee membacakan titah dari kaisar dinasti Qing dengan mengatasnamakan rakyat. Dia meminta dukungan untuk menggulingkan pemerintahan. Karena selama roda pemerintahan dikuasai oleh orang-orang revolusioner, mereka menganggap rakyat banyak menderita. Alasan yang sangat-sangat klasik. Sama seperti di negeri Konoha sana. Bersama anak buah pilihannya, Naishin Lee ternyata sudah janjian bertemu dengan seseorang bernama Dim Wai Chung yang akan membantunya merebut kembali kejayaan dinasti Qing. Tak berapa lama datang orang-orang Dim Wai Chung berseragam pasukan pemerintah. Mereka memberitahu pada Naishin Lee kalau Dim Wai Chung kabur dengan membawa segel ke kaisaran dan juga dokumen rahasia. Naishin Lee memerintahkan semua anak buahnya menyebar untuk mencari Dim Wai Chung dan menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu di tempat terpisah terlihat seorang pria tampan yang sedang memandikan kuda. Dia bernama Ciming. Ayahnya adalah pemilik penginapan dan kuda yang sedang dimandikan adalah kuda milik salah seorang tamu di penginapan ayahnya. Ya, begitulah kegiatan Ciming. Sehari-hari membantu sang ayah mengurus keperluan para tamu di penginapannya. Pria tua ini adalah ayahnya Ciming. Namanya kita sebut saja Sukimin. Dia mencegah anaknya yang ingin menemui tamu si pemilik kuda yang baru dia cuci. Karena menurut Ciming, tamunya itu sangat misterius dan aneh. Siang hari, dia akan berdiam diri di dalam kamar dan hanya keluar pada malam hari. Ayahnya meminta Ciming untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tapi bukannya menuruti perintah ayahnya. Diam-diam Ciming menekat menemui tamu misterius itu. Baru saja dia mau mengetuk pintu kamar, tiba-tiba pintu terbuka dan si tamu sudah berdiri di depannya. Dengan berpura-pura membawakan air hangat, Ciming memberitahu kalau kudanya sudah dimandikan bersih. Tapi si tamu tampak tidak peduli. Ciming masih aja terus nyerocos. Dia mengatakan, sejak pertama kali melihatnya, Ciming merasa kalau si tamu bukanlah orang biasa. Pasti orang penting. Kesal dengan kelakuan Ciming, si tamu marah dan meminta pemuda itu keluar. Tak lama ayah Ciming datang dan ikutan mengusir anaknya itu. Malamnya tamu misterius itu check out untuk kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja dia keluar pintu, tiba-tiba sebuah gerobak api meluncur masuk ke dalam penginapan. Dan muncul orang-orang yang langsung menyerang si tamu misterius itu. Rupanya mereka adalah orang-orang mancuria berkuncir yang menyamar memakai seragam tentara pemerintahan. Ciming tidak tinggal diam. Dia ikut menghajar orang-orang mancuria itu. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, si tamu meminta pada ayah Ciming untuk merahasiakan keberadaannya jika ada yang bertanya nanti. Keesokan harinya, Ciming dan kawan-kawannya memburu orang-orang mancuria. Mereka menghajar, kemudian memotong habis kuncirnya. Di tempat terpisah terlihat Naisinli dan anak buahnya mendatangi penginapan ayah Ciming. Melihat pakaian yang dikenakan mereka, Pak Tua itu tahu kalau mereka adalah orang-orang mancuria. Setelah mempersilahkan masuk, beberapa orang dari mereka langsung naik memeriksa semua kamar di penginapan itu. Kemudian mereka menunjukkan sebuah foto dan menanyakan keberadaan orang di foto itu. Ayah Ciming tahu kalau yang di foto itu adalah tamu misterius yang menginap di tempatnya. Tapi dia sudah berjanji untuk tidak memberitahu kedatangannya. Mereka terus memaksa ayah Ciming untuk mengingat-ingat tamu yang pernah datang ke penginapannya. Tapi ayah Ciming cuma bilang, kalau sudah beberapa bulan penginapannya tidak pernah kedatangan tamu. Tiba-tiba Ciming yang baru saja ngegebugin orang mancuria datang. Dia kesal dengan perilaku tidak sopan Naisinli dan anak buahnya. Ciming mengatakan, kalaupun dia tahu keberadaan orang di foto itu, dia tidak akan pernah memberitahu mereka. Tentu saja ucapan Ciming membuat marah salah satu dari mereka dan langsung menyerangnya. Khawatir dengan keselamatan anaknya, lelaki tua itu langsung menampar Ciming agar tidak melanjutkan perkelahian. Kemudian dia meminta maaf agar anaknya diampuni, sambil menampar wajahnya sendiri. Tak berapa lama Naisinli dan anak buahnya pun pergi. Ciming terlihat kecewa sekali dengan perlakuan ayahnya itu yang terlihat seperti seorang penakut. Ayah Ciming menjelaskan kalau mereka adalah orang-orang mancuria yang menyamar menjadi orang pemerintahan. Dia melakukan itu agar dirinya dan anaknya tidak dibunuh. Ciming menunjukkan rambut kuncir yang berhasil dia potong dari orang-orang mancuria. Melihat kelakuan anaknya, pria tua itu tambah khawatir. Menurut Ciming, orang-orang sudah mulai memakai kuncir dan berpakaian ala mancuria. Mereka ingin membangkitkan lagi dinasti Qing. Malamnya diam-diam Ciming pergi meninggalkan rumah untuk mencari tamu misterius yang jadi buronan pasukan dinasti Qing. Hingga suatu hari, Ciming berhasil menangkap tiga orang penjahat yang selama ini dicari kepolisian pemerintah. Kemudian membawanya pada seorang kapten polisi. Mungkin setingkat kapol sekali ya. Rupanya si kapten tertarik dengan kehebatan Ciming. Dia meminta Ciming untuk bekerja dengannya dan akan diangkap menjadi seorang asisten kapten dengan gaji 300 dolar. Bahkan Ciming bisa memiliki rumah miliknya beserta semua isinya asalkan dia mau menikah dengan putrinya. Malam harinya Ciming berusaha kabur tapi niatnya tertahan oleh seorang gadis cantik bernama Ying Ma. Dia adalah anak si kapten yang dijodohkan dengan Ciming. Tahu kalau Ciming akan pergi, wanita itu melarangnya. Menurutnya Ciming tidak bisa pergi begitu saja. Karena dia sudah berjanji di depan keluarganya kalau dia akan menikahinya. Tapi Ciming memaksa kalau dia harus pergi. Film pun beralih ke sebuah tempat. Terlihat si tamu misterius sedang cuci muka. Kemudian bermaksud melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan dua orang yang menghampirinya. Ternyata mereka adalah anak buah Naisin Li. Dan si tamu misterius itu ternyata Lim Wai Chung. Orang yang dicari karena membawa segel dan dokumen rahasia dinasti Cing. Saat mereka sibuk berkelahi, tiba-tiba muncul seseorang yang mengendap-endap dan mencuri kuda milik Bim Wai Chung. Akhirnya Lim Wai Chung berhasil membunuh kedua orang mancuria itu. Walau dia harus terluka dan juga kehilangan kudanya. Kita beralih pada si pencuri kuda yang biasa dipanggil dengan nama bandit kecil. Rupanya dia berniat menjual kuda itu dan sedang tawar-menawar dengan seorang pembeli. Tak berapa lama Cing Ming yang kebetulan lewat melihat kuda itu. Dia hafal betul kalau kuda yang ada di hadapannya adalah kuda milik si tamu misterius. Orang yang sedang dia cari. Cing Ming meminta si bandit kecil mengaku kalau kuda yang dia jual adalah kuda curian. Karena aksinya sudah ketahuan, si pencuri ini berusaha kabur. Beruntung Cing Ming berhasil menangkapnya. Dia mengatakan kalau pemiliknya ada di kali pinggiran desa dan sedang berkelahi dengan dua pria berkuncir. Kemudian Cing Ming meminta si bandit kecil untuk mengantarnya ke tempat di mana dia mencuri kuda itu. Tapi sesampainya di sana, Ding Wai Chung sudah pergi. Dari kejauhan terlihat dua orang pria berkuda dengan membawa dua mayat pria yang tewas di tangan Ding Wai Chung tadi. Tahu kalau Cing Ming sedang mencari Ding Wai Chung, mereka menanyakan apa hubungan dia dengan Ding Wai Chung. Tapi Cing Ming menjawabnya dengan jawaban konyol yang bikin mereka marah, kemudian mengejarnya. Nice ini terlihat tambak marah dengan kematian kedua anak buahnya. Seorang penasehat memberi tahu kalau ada seorang peramal buta yang bisa membantunya mencari keberadaan Ding Wai Chung. Kemudian si peramal pun dipanggil dan mulai beraksi. Menurutnya, orang yang mereka cari bukanlah seorang penjahat seperti yang mereka bilang. Dia pria terhormat yang dilindungi oleh Buddha. Si peramal menyarankan agar mereka membiarkan Ding Wai Chung dan tidak mengganggunya. Tapi Naisinli tidak percaya. Si peramal mengatakan kalau pria yang mereka cari pergi ke selatan dan berlindung mendekat patung Buddha. Naisinli segera memerintahkan para anak buahnya untuk memeriksa semua kuil yang berada di sebelah selatan. Kemudian, dia meminta si peramal untuk menyentuhnya dan membaca bagaimana masa depannya nanti. Baru menyentuh sebentar, si peramal ketakutan. Menurutnya, Naisinli adalah seorang pria yang hebat. Bahkan lebih hebat dari Ding Wai Chung. Mendengar itu membuat Naisinli marah. Kemudian mencekik peramal itu, melempar dan mengeksekusinya. Kita kembali pada Ching Ming yang masih mencari keberadaan Ding Wai Chung. Tiba-tiba saja kuda itu berhenti. Ching Ming tahu kalau kuda itu bisa merasakan kehadiran tuannya. Hingga akhirnya, Ching Ming menemukan sebuah tempat yang terdapat patung buda raksasa. Karena penasaran, dia pun masuk. Tiba-tiba saja, dia dikejutkan oleh sosok yang keluar dari dalam bagian patung buda itu. Dan ternyata, itu adalah Ding Wai Chung. Sepertinya Ding Wai Chung tidak suka dengan kedatangan Ching Ming yang belum dia kenal. Ding Wai Chung meminta Ching Ming untuk segera meninggalkan tempat itu. Pria itu pun heran dari mana Ching Ming tahu tempat persembunyiannya. Ching Ming menjelaskan kalau yang membawa dia ke tempat itu adalah kuda miliknya. Tapi Ding Wai Chung justru menuduh Ching Ming lah yang telah mencuri kudanya. Tentu saja Ching Ming menyangka leluhan itu. Ding Wai Chung tidak mau tahu. Dia tetap menyuruh Ching Ming pergi. Pemuda itu mau pergi asalkan Ding Wai Chung mau memberi dia imbalan 100 dolar karena telah membawa kudanya kembali. Kesal karena sifat keras kepala Ching Ming akhirnya Ding Wai Chung memberi sedikit pelajaran pada pemuda itu. Dia mengikat kemudian menggantungnya. Malam harinya Ding Wai Chung memeriksa keadaan Ching Ming. Lagi-lagi Ching Ming meyakinkan pria itu kalau dia cuma ingin membantunya melawan orang-orang mancurial. Melihat keseriusan Ching Ming akhirnya Ding Wai Chung mulai melatih pemuda itu. Menurut dia untuk mengalahkan Nae Shin Lee yang memiliki kaki super Ching Ming harus berlatih pertahanan. Dengan begitu dia bisa mengalahkan Nae Shin Lee dan pasukannya. Ching Ming benar-benar dibuat kewalahan dengan latihan itu. Di lain tempat si bandit kecil yang ditangkap anak buah Nae Shin Lee dilepaskan. Dia diminta untuk mencari keberadaan Ding Wai Chung dan juga Ching dengan imbalan 100 dolar. Setelah menerima uang pembayaran bandit itu pun pergi. Kemudian dia mendatangi si kapten dengan membawa selebaran sayembara bergambar wajah Ching Ming. Rupanya si kapten juga membuat sayembara untuk menangkap Ching Ming dan si bandit ini ingin ikut sayembara itu. Dia berjanji dalam waktu 3 hari akan kembali dengan membawa Ching Ming. Setelah si bandit pergi, diam-diam Ying Ma mengikuti kemudian memanggil dan mengajaknya bicara. Gadis itu meminta si bandit kecil untuk segera mencari keberadaan Ching Ming. Jika menginginkan hadiah itu, jangan sampai elang-elang miliknya akan menemukan Ching Ming lebih dulu. Sementara itu terlihat Ching Ming sudah mulai berlatih jurus-jurus yang diajarkan Ding Wei Chung. Hingga suatu hari, elang milik Ying Ma akhirnya sampai di tempat Ding Wei Chung dan Ching Ming berada. Ching Ming yang bermaksud menangkap elang itu untuk dijadikan santap malam bersama Ding Wei Chung. Tapi tiba-tiba saja, Ying Ma bersama si bandit kecil keburu nongol. Gadis itu meminta Ching Ming untuk kembali dan menyelesaikan pernikahan mereka. Tapi Ching Ming tetap saja menolak. Tak berapa lama Ding Wei Chung muncul, dia menceritakan pada Ching Ming, Ying Ma, dan si bandit kecil bahwa seseorang bernama Nai Xin Li berencana menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin membangkitkan kembali dinasti Ching. Ding Wei Chung yang menolak rencana itu akhirnya menceritakan rencana busuk Nai Xin Li pada para revolusioner. Kemudian, dia membawa pergi segel dinasti Ching dan juga dokumen rahasia. Karena itulah dirinya menjadi buruan orang-orang mancuria yang ingin kembali membangkitkan dinasti Ching. Suatu hari, bandit kecil diminta membeli obat untuk menyembuhkan luka di perut Ding Wei Chung saat pulang, dia dihadang oleh anak buah Nai Xin Li. Mereka menghajar si bandit kecil kemudian mengambil obat itu. Bandit kecil berusaha merebut obat itu tapi mereka terus menghajarnya hingga pada suatu kesempatan dia berhasil melarikan diri. Sementara itu di tempat terpisah Ding Wei Chung khawatir karena si bandit kecil belum juga kembali. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan si bandit kecil dalam kondisi terluka parah. Melihat ada Ding Wei Chung orang-orang yang menghajar bandit kecil tadi berusaha kabur. Ching Ming berhasil membunuh salah satu dari mereka tapi sayangnya salah seorang berhasil melarikan diri. Mereka kemudian bergegas menolong bandit kecil dalam kondisi terluka parah dia berusaha menjelaskan bagaimana obat itu harus dipergunakan. Dan akhirnya si bandit kecil itu pun tewas. Jing Ming meminta Ding Wei Chung untuk mengizinkan dirinya dan juga Ching Ming tinggal bersamanya. Tapi pria itu menolak dia tidak mau ada lagi orang yang mati karena dirinya. Ding Wei Chung meminta pada Ching Ming dan juga Jing Ma untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Ching Ming menolak. Menurutnya mereka harus tetap bersama. Keesokan harinya Nae Xin Li bersama ketiga anak buahnya bergegas menuju kuil selatan tempat Ding Wei Chung bersembunyi. Di tengah perjalanan mereka melihat Ding Wei Chung. Tapi Nae Xin Li merasa kalau ini adalah jebakan. Dia tidak yakin kalau yang mereka lihat adalah Ding Wei Chung asli. Karena dia tahu betul orang yang mereka cari adalah seseorang yang ahli dalam taktik perang. Kemudian mereka berpencar. Dua orang anak buahnya mengejar seseorang yang mereka anggap Ding Wei Chung. sementara Nae Xin Li langsung menuju kuil selatan. Benar saja ternyata orang yang mereka kejar bukan Ding Wei Chung asli. Tapi Jing Ma yang menyamar. Melihat kalau yang mereka hadapi adalah seorang wanita tentu saja mereka makin bernapsu menghadapinya. tapi tiba-tiba saja Jin Ming muncul. Melihat kawannya terkapar langsung saja pria yang satu ini menyerang Jin Ming dan terjadilah pertarungan. Hingga pada akhirnya Jin Ming dan Ming Ma berhasil membunuh pria itu. Sementara di kuil selatan Nae Xin Li sudah berteriak memanggil Ding Wei Chung untuk segera keluar dari persembunyiannya. Seseorang yang mendik-mendik di atas genteng tiba-tiba saja terjatuh dan akhirnya terjadilah pertarungan. Sebuah serangan akhirnya berhasil melukai kaki Ding Wei Chung Nae Xin Li terus menyerangnya tanpa memberi kesempatan Ding Wei Chung untuk menyerang Balut. Melihat musuhnya sudah tidak berdaya Nae Xin Li masih meminta Ding Wei Chung untuk menyerah dan memberikan segel serta dokumen rahasia itu. tapi pria itu menolak saat Ding Wei Chung sudah tidak berdaya dan hampir dibunuh tiba-tiba saja Ching Ming muncul. Setelah berhasil membunuh anak buah Nae Xin Li Ching Ming mendekati Ding Wei Chung dan melumuri tubuhnya dengan darah milik Ding Wei Chung sambil berkata dan akhirnya mereka pun bertarung melihat menyerangnya dari belakang untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi sayang rencana itu tidak sepenuhnya berjalan mulus Nae Xin Li kembali menghajar Ching Ming sebuah serangan telak hampir saja mengenai Ching Ming tiba-tiba Ding Wei Chung menghalaunya alhasil dia kembali jadi bulan-bulanan musuhnya itu Ying Ma yang membantu Ching Ming akhirnya harus terkapar terkena serangan telak dari Nae Xin Li tiba-tiba saja alang-alang piaraan Ying Ma muncul sementara itu Ching Ming masih terus mencoba mengalahkan Nae Xin Li dan pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh melihat musuhnya mulai lengah Jing Ma menyuruh alang piaraannya untuk menyerang Nae Xin Li tidak membuang kesempatan Ching Ming kembali menyerang Nae Xin Li yang lagi kerepotan melawan ulang milik Lima dan akhirnya film pun selesai sungguh ending yang sangat membagongkan sekali mas bro demikianlah salah satu film Mandarin yang dibintangi Willy Dosan dengan nama Billy Chong semoga menghibur teman-teman semua dan semakin yakin kalau Willy Dosan pernah menjadi aktor laga Mandarin dengan nama Billy Chong sekian dari Min Min Sukimin jangan lupa di klik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa wassalam selamat menikmati